Intro Saudara, sampah laut kini sudah darurat. Tidak hanya mengancam biota laut, tetapi juga kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sampah laut juga membuat negara rugi bahkan hingga triliunan rupiah. Dan benarkah hingga saat ini negara masih belum serius dalam menangani permasalahan sampah laut di Indonesia? Saksikan saudara liputannya di program Perkas Kompas episode kali ini. Wajah laut Indonesia dipenuhi sampah. KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendata di tahun 2022 sampah di Laut Nusantara mencapai 5,75 juta ton. Jika kita bandingkan dengan luas ukuran Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki lahan 136,84 hektare, maka 5,75 juta ton sampah laut setara dengan 1,7 juta kali Stadion Gelora Bung Karno. Karena sampah masuk kesulitan melaut. Berukuran kecil, perahunya sering kesusahan menembus tumpukan sampah di sekitaran bibir Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi. Air pasang membawa sampah dari Teluk Jakarta, terdampar hingga ke bibir Pantai Bahagia. Ini membuat udang dan ikan kecil yang jadi sumber penghidupannya sebagai nelayan sulit didapat. Sebab perahu masuk tak bisa menyeberang sampai ke tengah laut. meresahkan warga enggak sih, Pak? Kalau misalkan ini, Pak? Sampah-sampah yang bertumpuk pada akhirnya di sini. Ya, meresahkan ya jelas meresahkan. Ya, karena ya satu, ya dari nyamuk juga. Kedua, karena di sini kebanyakan alatnya perahu, kena baling-baling, itu. Oh gitu ya? Kalau sampah tinggi-tingginya itu, Pak? Iya. Bapak pernah mengalami hal itu? Apa namanya? Kesusahan ketika akhirnya mau melaut karena kebanyakan sampah merusak mungkin perahu? Bukan pernah, sering. Bahkan sering. Apalagi waktu kali sebelumnya di Beko. Itu sangat, aduh, susah sekali dari rumah mau ke laut juga. Itu berjam-jam. Waktu tim berkas kompas datang ke Pantai Bahagia, memang tak terlihat hamparan sampah yang menumpuk. Sebab sebelum kami ke sana, sudah ada pembersihan sampah. Tetapi Masud bilang, jika di sini, sampah plastik mendominasi. Apalagi, bulan Februari dan Maret, sampah bisa menumpuk lebih dari 60 cm. Kalau air pasang, ya naik ke darat. Bahkan kalau musim baratan, itu lebih banyak lagi. Oh, gitu ya? Ya. Sekarang posisi lagi pasang? Sekarang lagi pasangnya juga timur, kecil, jadi agak turun, agak ke bawah. Menumpuknya lebih tinggi. Sampai ke mana? Ya, pokoknya sekitar antara 60 sampai 80 cm. Tingginya. Itu biasanya mayoritasnya sampah apa? Plastik? Plastik. Yang banyak plastik, botol, kayak semacam air mineral yang gelas. Masud bilang, sampah yang datang bukan berasal dari penduduk lokal. Ya, jelasnya dari laut ke darat. Sebagai nelayan, kalau berhasil menangkap udang, sehari Masud bisa membawa pulang hingga 30 sampai 40 ribu rupiah. Lumayan cukup untuk makan anak istrinya di rumah. Namun sampah laut meresahkan Masud. Terjangan sampah yang membuatnya kerap tidak bisa melaut berdampak pada pemasukan bapak tiga anak ini. Kala sampah menghalangi perahunya, Masud lebih sering pulang dengan tangan hampa. Sehingga jatah makan keluarganya harus dikurangi. Tak jarang masuk tidur dengan perut kosong. Ya, pernah juga ya, sering juga. Ya, karena emang nggak ada. Bahkan sampai nangis pun ya, karena emang nggak ada. Paling juga ya, mutang di warung gitu. Nanti kalau lagi dapet, ayar. Sampai jumpa di video selanjutnya.